Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Jamhari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Keritakan terhadap kaum sufi Kritikan terhadap kaum sufi telah menjadi perdebatan yang berkelanjutan dalam sejarah pemikiran Islam Meskipun banyak orang menghargai nilai-nilai spiritual dan etika yang dianut oleh kaum sufi Ada juga beberapa kritik yang diajukan terhadap mereka Berikut beberapa pandangan kritis terhadap kaum sufi Satu, penghambatan peradaban Beberapa kritikus menganggap sufisme sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan peradaban Islam Mereka berpendapat bahwa fokus pada aspek spiritual dan penarikan diri dari dunia Material menghambat kemajuan ilmiah dan teknologi Kedua, relevansi dengan era modern Sufisme sering dianggap tidak relevan dengan semangat era global Dan modernisme Beberapa orang berpendapat bahwa praktik sufisme tidak sesuai dengan tuntutan zaman modern Yang ketiga Keluar dari Islam Ada pandangan yang menyatakan bahwa sufisme telah keluar dari Islam Beberapa kritikus berpendapat bahwa praktik-praktik sufisme Terutama yang terkait dengan ekstensitas dan ritual Tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni Ditulis oleh Jam Hari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang Desember 2019 Terima kasih telah menonton